Intro Kita blok liburnya, Judika juga cuman dari tanggal 20 sampai tanggal 3 Dan itu bener-bener kita pake semua gitu Habis itu dia udah kerja lagi gitu, jadi ya mencukupkan waktu sambil si bapak itu istirahat Udah kecapean karena nyanyinya nonstop hampir tiap hari nyanyi Dan anak-anak libur, jadi waktunya family time, waktunya bisa rehat, menikmati sejenak lah Ini kita lagi siap-siap guys, ada suara-suara berisik Kita lagi di rumah nih persiapan mau berangkat Secara pribadi mau istirahatin suaraku Mau komit dua mingguan lebih lah berapa ya, hampir 18 hari Untuk bener-bener rest dan family time jalan-jalan sama keluarga ke Eropa Kita natalan sama New Year disana Pokoknya mudah-mudahan fun disana, suaraku juga bisa cepet normal lagi Karena tidak dipake untuk bernyanyi dulu Dan tahun depan bisa menghibur Indonesia lebih fit lagi Dan suaranya lebih jernih lagi Jadi kita persiapan dulu, kita mau berangkat Barang-barang yang aku bawa, sebenarnya paling banyak ini barang anak-anak Jadi vitaminnya, terus sabunnya, terus habis itu bajunya paling banyak mereka Kalau kita kan kalau misalnya kebinginan nyari masih bisa lari Kalau mereka kan kasihan Pasti pulangnya covernya beranak juga nih kayaknya Siap-siap ambil cover Ada banyak nih, kita liat nih Perlengkapanku berangkat ke Eropa Ini dalamnya Good, nih tebel nih Buat leher nanti disini bisa dipake Ada pilihannya, terus ada Ada Kupluk Ada sarung tangan Masih ada ini Baru dibeli Masih ada harganya Mamanya yang berlain dan Hiyah Ini wifi Biar wifi nanti disana Lancar Kita coba pake ini ya Kita gak tau nih oke apa enggak Oke, itu aja sama Ini ada apa nih Ini speaker Bluetooth Supaya anak-anak bawa bobok itu biasanya ada musiknya Dan ini parfum Terus Apa lagi ya Ada kacamata Ada kacamata lumayan banyak Ada empat lah Charger-charger disini Disini tuh Kacamata yang mau dipake nanti Berangkat Ada satu Supaya gak bongkar-bongkar lagi kacamata ini di dalam Yang ini buat berangkat Ini buat testing kan Handphone di atas Tuh ada handphone Sama Dopet Nah sekarang kita masukin lagi Udah berantak Selamat natcha tahun baru ya Sampai ngapain dulu Libur jadi Kembali jadi Daddy sesungguhnya Kalau Cleo Deo itu requestnya yang pertama itu Mereka mau main salju Yang banyak The real no Jadi mereka mau post-posting main salju katanya Terus yang kedua mereka memang pengen ke Disneyland Walaupun Disneyland sebenarnya mereka udah pernah Tapi di negara lain ya Kita blok liburnya Judika juga cuman dari tanggal 20 sampai tanggal 3 Dan itu bener-bener kita pake Semua gitu Habis itu dia udah kerja lagi gitu Jadi ya mencukupkan waktu sambil cibapak itu istirahat Udah kecapean karena nyanyinya non-stop hampir tiap hari nyanyi Dan anak-anak libur Jadi waktunya family time Waktunya bisa rehat menikmati sejenak lah Ya aku lagi bikin kalau Itali anak-anak itu mau ngapain Kita liat ya Karena aku juga belum pernah Kita kira di Itali yang cocok buat anak-anak itu ngapain Liat aja ke gue Guys kita udah boarding Kita mau berangkat Kita naik katar awes Kita doha dulu transit baru nanti ke Itali 8 jam Kata ibu aku sih gak tau Katanya 8 jam Habis itu nanti transit kurang lebih 3 jam Baru terbang lagi Berapa lama? 6 jam lagi Jadi 17 jam kita semua Oke kita jalan Sampai ketemu Leo mau tidur Jadi dia mau Mau buat kepalanya ke aku Kakinya kesana Tapi dia nunggu Panganan masih banyak Lumayan berjalan 8 jam Berenang Jadi dia belum ngatur tuh masih main game Sampai sekali Guys kita udah transit di Doha Habis ini kita nanti baru ke light berikutnya Ke Itali Ke Milan Sekarang jam Jam kita jam 3 Dini hari Tapi disini tuh masih jam 11 Iya 11 11 11an Beda 4 jam Lightnya tadi Seru gak bisa tidur Malah main game Menemenin Judeo Main Angry Bird Oke kita mau cari tempat nongkrong dulu Lumayan nih Buat Nunggu-nunggu 3 jam lagi Baru berangkat yuk Bola udah kelar Final baru kita kesini Tidak belanja Jangan disini Kita kan belanjanya di Eropa Di pusatnya asalnya Kok belanjanya malah disini Kan gak lucu Tahan Tahan Nanti nyampe ke Itali And Paris Baru kita hunting Tahan dulu Tapi katanya sneakersnya oke nih Halo Tetep Oke guys Jadi hari ini Tadi penerbangan kita itu Jam Berapa tadi Jam 6 ya Jam 6an sore Kita boarding Dari Jakarta Dari Soekarno-Hatta Pesawatnya kalau gak salah Jam 7 ya Kita boarding 6.30 Terus kita Via ini ya Doha Jadi kita Naik Qatar Airways 8 jaman Tadi 8 jam Kita baru sampai disini Jadi sekarang di Jakarta jam 3 Lewat Disini tuh 4 jam Lebih lambat lah Disini sekarang Setengah 12 Nanti pesawat kita tuh Jam 2.20an Di transit di Doha Ini kira-kira 3 jaman lah 3 jam Kita disini dulu Karena lumayan 3 jam Jadi Nyari tempat yang bisa Anak-anak rebahan Bisa tidur Bisa sambil Santai Minum Begitulah Cerita singkat Sudah mulai berasa Jetlag-jetlag gitu Alah Gue emang gak ada Jetlag-jetlag Baru juga berangkat Nanti balik tuh Baru jetlag Sekarang mah kita Rock and roll aja Udah biasa kan kita begini Kadang keluar kota Kemana-mana juga Nyampenya jam berapa Harus berangkat jam berapa Jam kita tuh udah gak ada Yang normal Jadi kayak gini mah Udah biasa lah Anak-anak yang kita Harus perhatiin Supaya mereka tetep Dapat waktu tidur yang Bagus Ini Judeo belum tidur Dari tadi nih Kalau di Jakarta Setengah 4 Dia belum tidur sama sekali Kalau kakaknya tadi Udah gak kuat Mamanya nih yang paling susah Tidur di pesawat Kalau aku masih bisa Duma itu susah bener Kalau di pesawat tuh Gak tau dia susah Nanti ditutup juga matanya Gak tidur Oke nanti Kita lanjut lagi Sekarang belum ada Di gate berapanya Belum ada karena Nanti jam 12 Lewat Dia baru kasih tau Di gate berapa Kita boarding hari ini Oke kita santai dulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sepak kereta dulu Ternyata nyebrang Kayak di Kayak dari Terminal 1 Ke Terminal 3 Gitu Kemana Mbak, dia belum tidur nih, Mbak? Nggak tahu nih. Mas, bayangin aja kalau di Jakarta, dia belum tidur sampai jam 5 pagi. Kalau libur sih, dia memang malam tidurnya jam 12.00. Jam setengah satu. Nah, biasanya kalau sekolah jam 9, jam 10.00. Nah, ini malah sampai jam 5 belum tidur-tidur nih. Aku bawa, shhh, shhh. Kita udah nyampe ke Milan, Itali. Cuaca katanya 6 derajat. Tadi ya, kita sama nggak tahu kalau di luar bener apa nggak biasanya sih. Bener ya kalau pilotnya pengumuman. Nah, sebenernya anaknya udah aku kasih vlog sama topik. Jaga-jaga kalau kedinginan sih. Sampai kita dengan segala perjuangan. Mamanya gila. Mamanya nggak tidur, anaknya kayak di hotel. Tapi itulah ya, seorang ibu. Berbeda dengan seorang... Mbak Be, ya. Mbak Be nya udah nggak sabar tadi mau tidur. Gimana nih bentuknya mau dibuat tidur? Nah, planningnya udah dari sini langsung ke hotel atau kemana dulu, Mbak? Planningnya gue nggak tahu. Tanya ibu Pertiwi. Gue mau ngikut aja ini. Aku nggak tahu kemana. Kemana... Kalau anak-anak pengennya langsung ke snow katanya pokoknya. Kempat snow. Dia bawa langsung main... Main snow ya, main salju. Mau kelempar ke siapa? Bola, dia bikin... Snowball. Snowball. And then? Kepala daddy. Oh, it's not polite ya. You throw the snowball to my head. Naughty-naughty. Naughty-naughty, dear. Naughty-naughty, dear. Naughty-naughty, dear. Naughty-naughty, dear. Kita menuju... Mobil dulu, guys. Ini udah... Terasa dinginnya. Udah... Seneng banget, judi. Sekarang ini 4 derajat tadi pagi ya. Empat. Pelan-pelan dia naik. Nanti kalau ke Roma, mulai-mulai 12, 13, 14. Kita kan berada sekarang kan di Milan, kan? Di... Agak ke gunung... Ke gunung... Ke gunung... Kak Rike. Kak Rike? Iya. Kak Rike ini yang handle kita selama di sini. 30 tahun! Waduh. Udah di Itali, kan? Berarti... Tapi sebenarnya dia... Berarti udah lupa bahasa Menado. Oh, Allah. Gak mungkin. Pasti, pasti, pasti. Pasti bisa lah. Pangan apa kita, Pak? Gue udah pasti, Les, ya. Hahahaha. Kalo ya ingat yang IDO-DS. Kalo ya ingat yang IDO-DS. Ya, apa yang rasu senang? Begitu. Kok bisa lah mau cari Richard-Richa, ya? Risa. Gak. Oke, kita mau berangkat dulu ke hotel. Hotel apa, Mak? Ehm... Ehm... Masih di Roma sebenarnya. Hotelnya, di downtown-nya Roma. Jadi kemana-mana, emang. Dari sini ke situ berapa lama, Kak? Dari sini ke sana kurang lebih 5 jam. Tapi kita kan di Florence dulu. Mampir Florence. Ke... Aku tuh lihat di mall untuk belanja. Setelah makan siang, baru kita lanjut ke Roma. Sampai jumpa. Tidak. 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 Kita mampir dulu di rest area ya, guys. Karena kita perjalanan masih lama ke hotel. Ternyata kurang lebih 5 jam. Ya, jadi kita... Ayo. Karena biasanya kalo di Indonesia ini udah siang, jadi... Takut mereka kita lapar, jadi isi perut dulu, supaya nggak lapar aja. Di rest area ya? Iya, di rest area ini. Ini kebalik ya, Mak? Kita mau cari cappuccino, latte, itu kan dari Itali bahasanya. Jadi, kita mau coba kopi di sini, dimana aja, enak nggak? Terus, karena perjalanan kita masih beberapa jam ke Roma, karena kita ikan di Milan nih. Jadi, kita singgah dulu beberapa tempat nanti, tapi sebelumnya kita beli dulu cappuccino, kopi masih. Sebenarnya croissant itu dari Perancis, kalau ini namanya di sini bukan croissant katanya. Apa tadi namanya? Cornetto. Oke. Jadi, Nutella, Ferrero, itu semuanya dari Italio. Banyak banget sebenarnya sampai bingung ya, tapi memang Italio ini terkenal bukan cuma wisata belanja sama sejarah yang makanannya gila-gila. Kalian tahu pasti pizza, kalian pasti tahu spaghetti, terus tadi bilangnya lasagna, terus ada apa namanya, semua kopi-kopi yang ternyata bahasanya mereka. Kita latte, macchiato, piccolo, itu semuanya dari mereka. Jadi, wajar kalau kita juga kuliner di sini. Oke, coba dulu. Hmm. Kalau ini, croissannya agak sedikit. Bukan croissant namanya di sini. Piso, apa tadi? Cornetto. Cornetto. Jadi, memang agak keras sama. Dia di sini ada gula-gula ini. Mungkin ada yang plain juga, tapi yang ini yang ada gulanya. Terus, agak keras ini ya. Mungkin kalau croissant di Paris mungkin agak lebih lembut. Nanti kita bedain. Kalau ini namanya cornetto. Tapi rasa gimana nggak? Ini memang karena nutella dari mereka ya wajar sih, enak ya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.